Intro Iti Oktavia Jayabaya, Bupati Lebak menjadi perbincangan Lantaran sempat viral disebut-sebut melarang adanya perayaan Natal di Kecamatan Majah Namun Iti Oktavia Jayabaya membantah hal tersebut Bupati Iti Oktavia Jayabaya menegaskan Ia tidak pernah melarang warga merayakan ibadah Natal di Eko Club Citra Majaraya atau CMR Kecamatan Majah Namun dirinya mengimbau agar warga merayakan Natal di Rangkas Bituk Diketahui di Kecamatan Majah belum berdiri tempat ibadah gereja Iti mengimbau umat Kristen di Majah agar beribadah di gereja yang sudah memiliki izin resmi Lantas berikut profil Iti Oktavia Jayabaya dilansir Tribun News dari berbagai sumber Iti Oktavia Jayabaya merupakan putri dari mantan Bupati Lebak periode 2003-2013, Muliyadi Jayabaya Wanita kelahiran 4 Oktober 1978 ini menjabat Bupati Lebak selama dua periode berturut-turut sejak 2014 Iti Oktavia Jayabaya merupakan Bupati Perempuan Pertama dalam Sejarah Kabupaten Lebak Melansir lebak kapdot go.id, Iti menjabat Bupati Lebak periode 2018-2023 Ia menempuh pendidikan terakhir untuk meraih gelar S2-nya di Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana, Usakti Jakarta dan lulus pada tahun 2005 Iti sebelumnya merupakan anggota DPR RI, ia berangkat dari daerah pemilihan DPR Banten I Sebagai wakil rakyat, Iti bertugas di Komisi 11 dan Badan Anggaran Sebelumnya, Iti merupakan salah satu anggota Partai Demokrat dengan nomor anggota A457 Melansir Wikipedia, Iti pernah menuai kontroversi Dimana ia pernah mengeluarkan ancaman santet untuk KSP Muldoko Atas KLB Partai Demokrat pada Maret 2021 Ia menyatakan tetap setia dan mendukung Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah Terima kasih telah menonton!